PSSI janjikan bonus besar jika Timnas U-20 mampu kalahkan Uzbekistan. Menir Timnas Indonesia U-20 akan janjikan bonus besar kepada para pemain jika mampu mengalahkan Uzbekistan dalam pertandingan Grup A Piala Asia U-20 2023. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lokomotif, Tashken, Uzbekistan pada Selasa, 7-3, malam waktu Indonesia Barat. Indonesia U-20 dituntut wajib menang agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Pada pertandingan lawan Suriah kemarin Garuda Nusantara mampu kalahkan Suriah dengan sekor tipis 1-0. Dengan demikian pertandingan ketiga melawan Uzbekistan akan membuka peluang lolos atau malah dipastikan akan gugur di fase Grup Piala Asia U-20. Endri Erawan, selaku anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI yang juga menir Timnas Indonesia, ia berjanji akan memberikan bonus ke para pemain jika tampil sesuai target dan bisa kalahkan Uzbekistan. Itu diucapkan Endri seusai latihan. Bonus ya, kata Endri dalam video yang diunggah PSSI di kanal Youtube yang disambut tawa dan mimik riang gembira oleh segena pemain dan tim pelatih Indonesia U-20. Tapi, kalau main bagus, saya tambahin lagi. Oke, harus main kompak, jangan main salah-salahan, ucap Endri mengakhiri wejangannya kepada pemain dalam video yang dipotong-potong tersebut. Selain Endri, turut serta pula anggota EXCO PSSI lainnya yang juga menjadi menir Tim, yaitu Sumarji. Hanya saja Sumarji tidak terlihat dalam latihan sore tersebut. Pertandingan Uzbekistan melawan Indonesia U-20 diakini akan berjalan sangat sengit dan ketat. Pasalnya Indonesia wajib menang melawan Uzbekistan kalau Timnas masih ingin lanjut ke babak selanjutnya. Terima kasih telah menonton!